Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Kang Arief dan di video kali ini saya akan membahas tentang bahasa Korea tepatnya kita akan belajar tentang huruf vokal Korea jadi ya teman-teman ya, dulunya di Korea itu bahasanya itu menggunakan karakter Cina kemudian karena masyarakatnya susah untuk belajar karakter Cina makanya dibuat oleh Raja Sejong ini bahasa Korea yang bernama Hangul ini pada saat dinasti Joseon pada tahun 1443 kemudian bahasa Korea sendiri itu ya, ada unsurnya loh, ada artinya yang pertama, yang titik ini adalah langit kemudian yang berdiri ini adalah orang yang sedang berdiri kemudian yang ini adalah tanah teman-teman oke langsung saja kita pada intinya nah sekarang kita belajar mengenai 10 vokal tunggal ya teman-teman ya yang pertama, ada A untuk penulisan huruf Korea sendiri yaitu dilakukan dari atas ke bawah kemudian kiri ke kanan jadi untuk menulis huruf A kalian bisa nulis ini 1, 2, 2 kali ini huruf A aku hapus dulu ya yang ini jadi untuk penulisan huruf Korea ada aturannya gak sembarangan ini huruf A kemudian 1, 2, 3 ini huruf A ini huruf A O Y O Y U U U U E U I U 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 selamat menikmati 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 jadi teman-teman huruf korea akan berbunyi jika ada konsonan dan ada vokal keduanya ini saling melengkapi nah untuk pertama kali kita akan belajar konsonan yeng sebenarnya konsonan itu ada beberapa ya kita belajar satu aja dulu belajar konsonan yeng yang bentuknya kayak donat ini nah ini bila yeng ini terletak di awal suku kata maka tak berbunyi sedangkan kalau misalkan di akhir itu berbunyinya eng ini contohnya menggunakan huruf vokal a dan konsonan yeng dan ini konsonan yeng dan vokal u nah teman-teman tadi kan kita udah belajar nih tentang huruf vokal tunggal dan huruf vokal ganda nah kali ini kita coba ya kita tes ya kemampuan kalian ya aku tunjuk hurufnya terus kalian sebutin huruf apa itu kita dimulai dari ini ini huruf apa ya ini W O kita berrutan aja lah ya gak usah ngacak dari sini aja dulu A Ya O Yo E E E E I E E E E E E O O U U U E E W W E I W W W Nah gimana teman-teman Udah lancar Coba kalian untuk lantihan menulis Kalian siapkan kertas di rumah Dan tulis huruf-huruf vokal tunggal dan huruf vokal ganda ya Nah itu dia teman-teman tentang huruf vokal tunggal dan huruf vokal ganda Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan Buat teman-teman yang baru gabung Jangan lupa like, subscribe, dan komen Oke sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 bye